Kalau Oma ingin membuat orang tua kamu merasakan bagaimana sakitnya ditinggalkan anak, Oma tidak akan pernah memaksa putri untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada kamu. Oma justru meminta putri untuk mengorbankan perasaannya, supaya kamu tidak menurhakai orang tua kamu sendiri. Gerti kan? Gimana sih? Semua perhitungannya salah. Padahal kemarin sudah saya hitung benar. Nih, jangan bisa saya perbaiki. Ya sudah, kerja aku gak pecus. Bu Ami. Bu Ami. Ya Raja. Ada orang yang sama di Robert Anson di Sydney untuk buka pabrik tekstil untuk ekspor ke Eropa. Kedengarannya menarik ya. Ya, tapi dandanya gak besar. Iya, tapi kita kan tidak perlu membangun pabrik yang baru. Dan belakangan ini saya baca di koran banyak pabrik tekstil yang mau dijual. Karena masalah permodalan. Sekarang begini aja. Yang penting kita tanyakan dulu. Pola kerjasama yang mereka inginkan itu apa? Dan apa yang mereka bisa sediakan ke kita? Dan selain itu, apa saja yang mereka perlukan dari kita? Tapi tetap kita membelikan dana, Bu Ami. Yang kita utamakan ada kesempatan. Masalah dana itu nomor dua. Nanti saya akan carikan dana itu. Sedang. Oke. Halo? Bu, ada telpon dari PT Rodamas, perusahaan rental mobil. Oh, iya. Makasih. Kamu juga bisa bicarakan ini dengan colombisan kamu. Halo? Oh, iya. Volvo seri berapa ya? Gimana kondisinya? Uhum. Tarifnya berapa per hari? Oke. Iya, deh. Kalau begitu saya minta hari ini juga dikirim ke rumah saya, ya. Iya. Makasih, Pak. Iya, mari. Bu Ami maunya mobil. Emangnya, Bu Ami mobilnya kemana? Baru saja, suami saya menelpon. Katanya dia akan datang ke Jakarta selama satu minggu. Ya, katanya ada acara rapat dan seminar bersama para pejabat Departemen Kesehatan. Dan untuk saat ini, hanya satu mobil di rumah saya. Dan saya sangat sibuk dan saya juga perlu mobil. Dia juga perlu mobilitas. Makanya, saya akan menyewakan mobil untuk dia. Kepan beliau datang? Belum pasti. Sekarang dia masih ada acara di Singapura. Tapi begitu urusannya selesai, dia langsung ke Jakarta. Yang pasti sebelum Semingat dimulai. Saya ingin berdekat lagi dengan suami Bu Ami. Harus. Itu harus. Karena dia juga merasakan hal yang sama. Gue sangat berterima kasih dengan apa yang lo lakukan untuk gue dan Mario. Tapi yang jadi pertanyaan gue, untuk apa lo lakukan semuanya ini? Sebenernya ada tiga alasan pokok. Yang pertama, kita berdua kan udah beriklar untuk menjadi saudara. Alasan yang kedua, alasan klise sih. Saya mau menebus kesalahan saya. Karena pernah berusaha untuk merebut Mario dari tangan kamu. Terus, alasan ketiganya apa? Alasan yang ketiga, sebenarnya juga agak-agak klise, Put. Saya ingin memberi sedikit pelajaran kepada orang tuanya Mario. Yang telah tega melibatkan saya, kamu, dan Mario ke dalam kebohongan dan fitnah. Demi kepentingan pribadi dan ambisi mereka. Tapi ide saya ini perlu dukungan. Terutama dukungan kamu, Rio. Kamu jangan manggut-manggut aja dong. Kamu harus mampu acting lho. Acting sudah makanan di dia, Vin. Udah, pokoknya lo tenang aja. Sekarang orang tua lo gimana? Urusan itu, biar menjadi urusan saya, Yung. Yang harus kita pikirin sekarang, bagaimana kita berdua bersandiwara di depan kedua orang tua kamu dan oma kamu. Dan? Ya? Ditunggu di meja makan. Makanan sudah siap? Iya, Bi. Iya, Dan? Apapun yang harus kita lakukan, itu sebaiknya dilakukan dengan peluk kenyang. Yuk. Oke. Udah yang segini, kok mereka belum pulang ya, Ma? Emang mereka pergi yang berapa? Tadi siang. Ma Raya bilang sih dia mau ke salon, mau foto rambut. Kamu nge-telepon sekarang mereka ada di mana? Buat apa? Mereka kan bukan anak-anak lagi. Iya. Lagi pulangkan mereka sebentar lagi memnikah. Biar saja mereka menikmati masa-masa tunangannya. Iya kan? Nah, itu pasti mereka. Ayo turun, yuk. Iya, ntar dulu. Gue konsentrasi dulu nih. Kamu tuh gimana sih? Katanya actingnya udah jago. Iya, jago sih jago. Cuman kali ini, risikonya tuh lebih besar. Jadi ya, konsentrasi dulu bentar. Ayo. Ya udah. Oke? Udah. Siap. Siap. Pada hitungan ketiga ya. Oke. Satu. Dua. Tiga. Saya gak suka sama omongan kamu. Suka atau gak suka, kamu harus denger apa yang saya bilang. Ngerti? Eh, apa hak kamu larang-larang saya? Loh, kamu kan tunangan saya. Eh, Vina. Vina, saya belum selesai bicara. Kamu nyuruh saya untuk patuh sama kamu. Loh, iya. Sebentar lagi kan kamu jadi istri saya. Dan kamu harus patuh. Emang kamu pikir sih gak tahu apa yang selama ini kamu lakukan di belakang saya? Saya tuh memilih diam, Rio. Dengan harapan lama-lama kamu akan sadar. Tapi kamu malah mengecewakan saya. Sekarang kamu tuh udah gak pantas lagi, tau gak? Bilang kalau kamu itu calon suami saya. Vina. Kamu kenapa, sayang? Maaf, Tante. Mendingan Tante tanya aja sama Mario. Ada apa, Smerio? Kenapa dia sampai merah begitu? Saya gak tahu. Papa tanya sendiri aja sama dia. Begini nih jadinya. Kalau saya dipaksa kawin sama cewek yang merasa dirinya tuh foto model terkenal, merasa dirinya superstar. Nah, nih. Kayak gini nih. Kamu ngomong apa sih, Yoh? Ma, saya tuh gak setuju banget. Si Vina difoto di majalah. Setengah bugil, terus rangkul-rangkulan lagi sama cowok. Sampai kiamat, saya gak mau punya calon istri kayak dia. Enggak, gak mau saya. Tapi kan ada cara lebih baik lagi untuk menasihati dia. Pa, Ma. Saya tuh udah coba ngomong baik-baik sama dia. Ya, tapi karena ya itulah, dia merasa dirinya superstar dan orang di sekeliling dia tuh harus tunduk sama dia. Dia gak pernah mikirin perasaan saya. Gak pernah. Kalau dengan alasan profesi, dia lupain tuh batas-batas. Ya, kita kan bangsa timur. Dia obral dirinya di depan kamera, terus dipajang lagi di majalah. Saya rasa dia gak pantas jadi menantu Papa sama Mama. Iya, yuk. Bapak Mama yang masih akan masalah ini. Udah, cukup, Pa. Semuanya udah selesai. Terus terang aja, saya gak sanggup jadi suami perempuan munafik kayak dia. yaudah lah. Kalau dia begitu mempersoalkan apa yang saya pakai sewaktu pemotretan dan dengan siapa saya difoto, kenapa sih dia gak berpikiran dari awal sebelum dia memutuskan untuk bertunangan dengan foto model? Fina sayang, kamu jangan emosional dulu. Mungkin dia masih agak kaget. Oma yakin. Walaupun pelan, tapi pasti dia bisa menyesuaikan diri dengan profesi kamu. Ya? Gak mungkin, Oma. Gak mungkin dia mau menyesuaikan diri. Kalau selama ini dia gak pernah mau mendengarkan omongan orang lain. Dan dia cuma mau mendengarkan omongan dirinya sendiri. Menjadi foto model adalah pilihan hidup saya, Oma. Kalau memang dia gak mau tahu soal karir saya, ya sudah. Lebih baik saya bata menikah dengan dia. Sayang, kamu boleh marah. Tante bisa maklum kalau kamu kesel. Tapi tolong nanti minta jangan bicara soal pembakaran pernikahan kamu. Pernikahan itu sudah gak mungkin lagi terjadi, Tante. Mario diam-diam masih berhubungan dengan putri. Kamu tahu dari mana? Bukan cuma satu-dua kali dia menyebut nama perempuan itu sewaktu merangkul saya. Mungkin dia masih terbawa ke masa lalunya dengan putri. Itu belum seberapa, Tante. Saya pernah, saya pernah memargoki dia sedang telpon dengan mesra sama perempuan itu. Saya selalu mencoba untuk sabar, Tante. Sambil berharap lama-kelamaan dia akan sadar. Tapi sekarang kesabaran saya sudah habis. selamat menikmati. Sambil berharap dengan selamat menikmati. Gimana sikap Mariopah? Mariopah bilang dia keberatan punya isi seorang foto model, Ma. Kalau belum menikah saja mereka sudah bertentangan sengit kayak begini, gimana nantinya setelah menjadi suami istri? Sudah, jangan terlalu dirisaukan. Orang yang sedang marah itu biasanya bicaranya suka di luar kesadaran. Biarkan saja mereka mendinginkan kepalanya dulu. Mama yakin? Besok juga mereka sudah akrab kembali. Seingat Mama, kalian juga dulu pernah bertengkar jauh lebih sengit daripada mereka. Iakan? Iakan tuh? Ngapain kamu disini? Gua cuma mau bilang acting lo barusan oke banget. Emangnya saya belum pernah bilang ke kamu kalau saya ini juara diklamasi. Dan waktu di SMA juga saya pernah loh jadi pemain drama terbaik. Oh, pantas. Tapi ngomong-ngomong acting kamu juga bagus kok. Oh ya? Terima kasih. Mario. Shh. Mario. Kamu diem dong. Ntar ketahuan kamu keluar deh. Lagian saya juga mau telfon putri. Takut dia nungguin. Ya. Oke. Halo. Halo. Put, ini saya Vina. Eh, Vin. Gimana dramanya tadi? Lancar put. Sesuai dengan skenario-nya. Makasih ya, Vin. Atas pengorbanan kamu. Put, bagi saya sekarang bukan soal pengorbanan lagi. Ini sama aja kayak permainan nostalgia waktu saya di SMA dulu. Saya gak sabar put. Nunggu babak kedua besok. Oke, udah kok gitu. Thank you lagi ya, Vin ya. Bye. Yaudah. Ya, sama-sama. Sub indo by broth3rmax Ada apa, Bi? Ada sepir taksi mau jemput non-Vina. Saya mau pamit, Om. Tante. Nah, mau kemana, sayang? Saya udah gak bisa tinggal di sini lagi. Ini gak masuk akal, mah. Vina, pertengkaran adalah bagian dari kehidupan. Kamu gak bisa pergi begitu saja. Ini bukan pertengkaran biasa, Om. Ini masalah yang sangat serius. Dan bagi saya, itu sangat mendasar. Saya bukan perempuan yang bisa diinjek-injek, Om. Sayang, Tante tahu kau masih marah. Tapi Tante mohon, kamu jangan pergi. Udah lama, ngapain mesti ngemis-ngemis sama dia? Saya kan udah bilang, dia gak pantas jadi menantu mama. Mario, jaga menurut kamu. Eh, emang kamu kira laki-laki bermental bakyak kayak kamu masih pantas jadi suami saya? Masih bagus mental bakyak. Daripada kayak lo, mental murahan, yang foto dengan pakaian-pakaian minim, terus rangkul-rangkulan sama cowok. Emang bagus kayak gitu? Suka-suka saya, dong. Papa gak menyangka, yuk. Kamu jadi kampungan begini. Papa sama mama kan juga gak nyangka. Tadinya Fina yang alim, penurut. Sekarang jadi ultra modern gitu. Lihat tuh. Ah, udah-udah. Nanti aja terus, Fina. Sekarang kamu susul dia. Jangan kamu izinkan dia pergi. Fina! Fim! Fina, Fina, Papa dengan mama kamu mendetakkan kamu di sini. Sayang, kalau emang kamu mau pergi, kita telpon dulu mama dan papa kamu. Om dan Tante udah sepakat sama orang tua kamu untuk menikahkan kalian. Maaf, Tante. Tapi lebih baik saya terjun bebas dari apartemen saya daripada harus kawin sama Mario. Ma, udah biarin aja orang dia mau pergi kok. Pakai dilarang segala. Udahlah, dia mau go public itu. Udah biarin aja. Fina! Kan saya udah bilang, saya gak mau punya istri kayak dia. Kalau kamu gak mau kawin sama Fina, ngapain kamu tunangan sama dia, yuk? Loh, kan papa sama mama yang maksa gimana sih? Udah, udah, kita gak usah berbaso itu lagi. Mama cuma minta kamu meralat sikap kamu. Beberapa hari lagi, Om Harion dan Tante Rina akan ke Jakarta untuk membicarakan persiapan pernikahan kalian. Saya tetap gak bisa. Mario, masalahnya kan Fina pakai benju minim, terus bergandengan sama laki-laki lain untuk pemotretan. Jaman sekarang masalah itu sepele, yuk. Pak, buat saya itu bukan masalah sepele. Dia berpakaian minim, terus pemotretan untuk majalah, rangkul-rangkulan lagi sama cowok. Itu gak bisa ditolerir lagi. Selangkah lagi dia ke arah yang salah. Dia bisa selingkuh di belakang saya. Sekarang apa langkah kita, Ma? Kita harus bicara sama orang tuanya Fina. Kamu bilang, anaknya membatalkan pernikahan dan sudah pergi dari sini. Gak ada pilihan lain, Pak. Sebelum anak itu mengadu sama orang tuanya dan bercerita yang bukan-bukan, kita harus bicara sama mereka. Saya merupakan dana dari hari, Ono. Gagal sikap maru jadi kampungan, rinternasih sudah kacau, Ma. Kalau kita gagal menunjuk Fina, saya harap kita bisa menunjuk orang tuanya supaya mereka bisa merdakan kemarahan Fina. Ya, terserah, Ma. Coba aja. Halo. Halo. Halo, bisa-bisanya dengan Rina? Iya, saya sendiri. Rina, ini Sandra. Hei, selamat pagi, San. Tumben, telepon pagi-pagi. Apa kabar? Kurang begitu baik. Barusan aja Fina pergi dan membawa pakaiannya. Dia gak bilang mau kemana. Loh, Kenapa? Saya bingung ngomong apa. Tadi malam sih mereka memang bertengkar, tapi masalahnya masalah sepele. Tapi totonya, Fina pagi ini udah pergi. Padahal kita membicarakan soal pernikahan. Tapi kelihatannya mereka masih belum bisa bersikap dewasa, Rin. Lah, kok jadinya malah kayak gini sih, San? San, terus saya harus ngomong apa dong sama teman-teman dan relasi suami saya? Mereka kan taunya Fina mau nikah. Si ada raja juga sudah berusaha untuk menangani Fina, Rin. Tapi dia tetap mengotot mau pergi. Saya rasa mungkin dia balik ke apartemennya. Tapi mungkin sekarang belum sampai. Itu gak mungkin, San. Karena apartemen itu sedang direnovasi untuk persiapan pernikahan mereka. Mungkin Fina langsung ke airport? Ya, kita tunggu aja. Mas Harano-nya ada, Rin? Hariano lagi mandi. Biar nanti saya aja yang bilang sama dia. Kalau gitu sampaikan salam saya pada Mas Harano ya. Oke, selamat pagi. Bagus, kamu gak bilang sama mereka. Padahal kan Fina tadi malam sudah melaporkan semuanya sama kita. Tapi saya masih belum bisa membayangkan kalau Raja dan Sandra yang selama ini kelihatannya ramah ternyata lebih kejam daripada Serigala. Serigala gak ada yang pegang merobek-robek hati ibunya dan menyebarkan fitnah kemana-mana. Tapi kan kita masih untung. Semuanya terbongkar sebelum terlambat. Tadinya saya sudah siap untuk membantu mengucurkan dana segar bagi pengembangan usaha mereka. Dari segi bisnis, kamu bisa bicara begitu. Tapi gimana dengan nama baik kita, Pak? Rekan bisnis kamu dan kenalan-kenalan saya semuanya udah tahu kalau kita mau mantu. Saya sudah memikirkan jalan keluarnya, Ma. Tapi sampai sekarang saya masih belum mendapatkan solusinya yang tepat. Kalau kita gak bisa segera menukar solusinya lalu mereka batal menikah, saya gak bisa membayang bagaimana akibatnya, Ma. Berita ini akan sampai ke telinganya Arya. Karena Haryono juga kenalan baik dengan Arya. Kita gak bisa berbuat apa-apa sebelum tahu jelas Kina di mana. Kebingungan tidak akan menolong. Atau coba aja hubungan handphone-nya. Tadi saya maunya juga begitu. Tapi saya pikir percuma, Vina pasti gak akan menjawab. Sekarang kita tinggal tunggu kabar dari Haryono dan Rina. Mungkin dia langsung ke Surabaya naik pesawat pagi ini. Hai, Vina. Masuk-masuk, Seng. Selamat pagi, Vina. Pagi, Om. Nanta. Selamat pagi. Maaf ya, saya jadi melepotin. Justru Om yang harus minta maaf. Putri selalu ngelepotin kamu. Saya terpaksa Om mumpet disini untuk sementara. Karena mereka pasti cari saya ke apartemen sih. Gak apa-apa. Putri sudah cerita sama Om. Dan Papa kamu baru saja telepon Om. Tanya kamu sudah menyampai apa belum? Ud, Vina pasti belum sarapan. Belum pasti lama. Ya, udah ajak dong. Halo. Ya. Ma, sepertinya kita nama anak perempuan satu lagi. Papa kita rumah. Oke. Tiati ya. 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 Selamat pagi, Pak. Ini harus segera ditambah tanganin, Pak. Oh ya, terus itu saja. Nah, kalau sudah selesai, akan pandai kamu. Baik, Pak. Halo. Ini saya, Ami. Ya, hari ini saya nggak masuk kantor. Soalnya saya mau beres-beres. Mau belanja untuk menyiapkan nanti makan malam. Ada acara apa, Bu Ami? Suami saya sore ini datang. Dan rencananya saya mau mengundang kamu sama Sandra untuk makan malam di rumah ini. Bu Ami udah telepon Sandra? Saya sudah berusaha menelpon rumah kamu. Tapi teleponnya bicara terus. Kamu aja ya, Raja, yang bilang sama Sandra. Soalnya saya mau pergi. Oke. Saya sama Sandra pasti datang. Saya tunggu ya. Oke. Bye. Mama tetap yakin? Ini cuma badai numpang lewat. Bagaimana kalau badai numpang lewat itu, Ma? Sampai menumbangkan pohon yang kita tanam. Kenapa sih kamu jadi berubah pesimis begini, Sandra? Itu pasti, Rina. Saya rasa Vina udah nelfon dia, Ma. Sandra, kamu harus tetap tenang, ya? Halo, selamat pagi. Hema, ini Papa. Kamu udah bertabar di Surabaya? Belum. Saya telfon Mama, ada urusan lain. Saya tahu, Ma. Mama nggak suka kalau saya menyebutkan nama Ami. Tapi saya harus bilang sama Mama, bahwa malam ini... Halo? Ma? Ma? Ada apa sih, Sandra? Raja, Ma. Dia mau pergi makan lagi sama Ami. Pergi kemana? Entah. Saya nggak nanya. Begitu dia menyebut nama Ami, saya langsung memuntah. Makanya teleponnya saya banting. Sebelum dia menulis omongannya. Karena saya sudah menduga arahnya akan kemana. Mario kemana, ya? Tadi saya tunggu pergi, dia pamit sama saya. Tapi saya nggak ingat dia kemana. Pikiran saya sudah kebun di Sita oleh Raja yang kelakuannya semakin aneh, Ma. Tadi saya lihat selanjutnya. Belum ada, Oma. Belum ada rencana. Kok kita ke anak kemar aja sih ngomongnya barengan? Tante cuma kepengen tahu aja. Vina mau sampai kapan main peta kumpet begini? Gini, jangan disalah artiin kalau tante keberatan Vina ada di sini. Nggak. Sama sekali nggak. Begitu kalian bilang kalian saudara kembar, tante juga udah menganggap Vina anak tante sendiri. Tante, senang kalau Vina mau di sini terus. Nggak apa-apa. Saya juga sebenarnya belum bisa mastiin tante sampai kapan saya di sini. Soalnya saya ngerasa masih punya hutang kerjaan sama jala pesona. Saya mau minta mereka untuk foto saya lagi. Soalnya foto-foto yang kemarin saya pilih, saya ngerasa belum srek. Mana untuk cover sama halaman depan edisi ulang tahun lagi. Jadi saya mau minta mereka foto lagi. Kalau gitu, untuk sementara ini Oma minta kalian jangan keluar rumah bareng dulu ya. Kita juga sebenarnya nggak pengen cari penyakit, Oma. Apalagi kalau sampai ketahuan sama orang tuanya Mario. Atau sama Omanya Mario. Atau mungkin bahkan sama si Biankerok yang namanya Ami itu. Bisa tambah heboh nanti. Ini sih belum seberapa heboh. Soalnya gue belum buka mulut sama orang tua gue. Gue udah dapet cerita yang sebenarnya tentang Oma sama mamanya putri. Tapi lo tega nyakitin orang tua lo sendiri yuk. Dengan mengablangkan semua kelemahan mereka. Ini masalahnya bukan tega atau nggak. Bokap gue udah jelas-jelas berdosa. Karena durhaka sama Oma gue. Terus dosa durhakanya itu ditambah lagi sama dosa fitnah yang disebarin kemana-mana. Sekarang gue tanya nih sama lo. Mendingan mana? Gue diem aja. Biarin orang tua gue makin nggak bener. Makin tersesat. Atau gue buka semua kesalahan tentang mereka. Sorry, Deo. Gue nggak sanggup nimbang dosa. Barangkali si Eko yang sanggup. Gue sih sanggup nimbang dosanya, Yoh. Tapi sayangnya nggak ada timbangannya. Eh, basar bolot lo. Mendingan lo tutup mulut aja deh, Kok. Dan membiarkan orang menduga-duga kalau lo tuh emang terlalu beneran atau bukan. Ya, Eko lo yang seewet sih. Lo sih nanya yang nggak-nggak. Lo kira gue malaikat apa? Bisa nimbang dosa. Mikir dong. Eh, udah deh. Sekarang gini aja deh, Yoh. Mendingan lo tanya aja sendiri ya sama diri lo. Hati nurannya lo pasti punya jawabannya. Gue pilih, gue buka aja semuanya. Wah, bagus tuh. Tapi, timingnya harus pas. Oke, punya tuh, Yoh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati